Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dimas disini Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air Ya, ini di depan saya ada satu buah paket teman-teman Ini isinya adalah RAM ya Jadi, saya ingin upgrade RAM untuk laptop yang baru ini saya pakai ya teman-teman Karena laptop yang baru ini dia RAM-nya cuma 4GB Dan menurut saya sebenarnya agak sedikit kurang ya Kalau misalkan saya pakai cuma buat ngetik-ngetik browsing-browsing saja sih cukup Cuma kayak gatel aja gitu teman-teman, saya melihat slot kosong di laptop ini Jadi ingin saya upgrade Dan ya, laptop ini dia RAM bawaannya onboard adalah 4GB teman-teman Dengan DDR4 dan juga speednya ada di 2400MHz gitu ya teman-teman Dan ya, ini saya beli RAM cuma 200 ribu teman-teman ya Lebih tepatnya sih di 250 ribu Karena harga baru sebenarnya itu di sekitaran 300 ribuan sampai 400 ribuan Untuk yang varian 4GB DDR4 di 2400MHz ini Jadi, saya lebih memilih untuk RAM second Karena RAM itu adalah komponen komputer yang Yang apa ya, yang nggak begitu gampang rusak lah ya Jadi, RAM berapa tahun yang lalu Kalau misalkan speknya sama pun juga masih bisa dipakai di laptop kita gitu ya teman-teman Dan yang penting speknya itu sama Kalian itu cek dulu speknya seperti apa Baru kalian memutuskan untuk beli RAM Nah, sebenarnya kemarin gue juga udah beli RAM sih teman-teman Tapi ternyata pas gue pasang Dia speednya nggak sama Padahal penjualnya bilang speednya itu sama di 2400MHz Tapi ternyata pas gue pasang dia speednya itu beda teman-teman Nah, sekarang ini yang gue beli Kalau nggak salah melek-melek lagi Merknya Apacer teman-teman ya Baru nemuin juga sih gue merek Apacer Atau memang gue yang nggak familiar aja ya Jadi, ini mereknya Apacer teman-teman ya Apacer Oke, dia dibungkus seperti ini aja Pakai bubble wrap di tengah Ya Dan kita lihat seperti apa kondisi RAM-nya Kalau misalkan gue lihat di sini sih RAM-nya masih produksi di tahun 2020 ya teman-teman Jadi, ini bukan RAM lama lah gitu istilahnya RAM tahun kemarin lah gitu Kalau gue lihat di kode produksinya gitu Dan timingnya juga sama di 17.17.17.39 gitu ya Jadi, harusnya memang nggak ada kendala sama sekali ya Kalau misalkan gue pasang di laptop ini Laptop ini dia pakenya DDR4 DDR4 terus juga Apa namanya Speednya di 2400MHz gitu teman-teman Harusnya sih nggak ada masalah Terus juga timingnya juga pun sama gitu teman-teman Timingnya sama di 17.17.39 Jadi, harusnya memang nggak ada kendala sama sekali gitu Oke, ini kita buka di sini RAM-nya Rapih juga ya dia Bikin packingnya Oke, ya Ini sudah terbuka teman-teman Packingnya ternyata cukup rapih Dan ya, ini kita dapat RAM-nya Merknya di sini Apacer Apacer Terus di sini 4GB Ya, 2400 Timingnya di 17 Jadi, harusnya memang speednya sama teman-teman Dan oke, yuk langsung aja kita bongkar laptop ini Dan ini serinya adalah Asus M415DA Teman-teman, kalau misalkan mau upgrade ini Ya, pastikan juga teman-teman itu Taulah cara bongkarnya seperti apa Jadi, dia di sini ada beberapa baut di sini teman-teman Dan baut yang untuk yang di tengahnya Tengah sebelah sini Ya, kanan, kiri Terus tengah sama yang atas ini Dia bautnya beda sendiri Ini yang paling panjang teman-teman Nanti pasangnya lagi Juga jangan kebalik ya teman-teman ya Kalau misalkan kebalik Nanti dia bisa tembus ke bodi laptop Yang di depannya gitu ya Jadi, nah ini kan panjang nih Aduh, dia mental Nah, ini panjang teman-teman Ini baut yang versi panjangnya Terus, nah kalau misalkan kita bongkar yang sebelah sini lah ya Ini tuh dia bautnya lebih kecil dibandingkan dengan baut yang tadi barusan gue buka gitu Oke Nah, ini lebih kecil ya Nanti gue percepat aja untuk video pembongkaran ini Nah, oke teman-teman Setelah teman-teman itu buka semua baut yang ada di belakang laptopnya Ini di bagian samping sini Nah, dia tinggal di Apa ya Kalau misalkan kalian punya pick gitar gitu Sebenarnya bisa sih Buat buka Tapi karena gue nggak punya Jadi bisa pakai kuku aja teman-teman Ya, bisa pakai kuku aja Seperti ini Cuman bisa luka sih sebenarnya tangan kita Kalau misalkan pakai kuku Ya Bisa luka tangan kita Kalau misalkan emang kalian punya alatnya Boleh Tapi kalau misalkan Kalian mau pakai obeng min gitu ya Menurut gue jangan gitu teman-teman Karena nanti bisa bikin lecet Apa ya Bagian body-bodynya itu bisa lecet Kalau misalkan kalian pakai obeng min gitu Karena kan dia besi Terus ininya plastik Jadi bisa bikin lecet Gitu teman-teman Jadi gue tidak menyarankan Kalau misalkan kalian mau pakai obeng min Tapi di sini gue pakai bantuan obeng min Tapi obeng min itu yang kecil kayak gini Untuk ngebuka ujungnya doang Karena bagian ujungnya dia agak sedikit keras nih Laptop ini Bagian ujungnya itu agak sedikit keras nih Di bagian atas sebelah sini Dia agak sedikit keras Nah gue congkel sedikit aja sih di sini Kemarin tuh kayak gitu Karena memang keras Nah udah selesai Congkel sedikit aja Terus diginiinnya pakai kuku lagi Sudah kebuka nih teman-teman Ya Gitu Jadi gak usah dipaksain Kalau misalkan emang gak bisa Jangan dipaksain gitu teman-teman Dan ya Ini laptopnya Kita ada slot 1.0 di sini Untuk RAM Terus kemudian juga kita disediain Slot 1 di sini untuk Hardisk teman-teman ya Dan paket pembeliannya juga Dapet nih ya Kalau misalkan kita mau upgrade hardisk ke Lebih tinggi gitu ya Karena kan bawaannya Di sini SSD nya cuma 256GB Ya teman-teman ya Di sini prosesornya Ada Ryzen 3250U Di sini slot RAM Terus Apalagi ya Di sini udah wifi nih teman-teman Wifinya di sini Kipas Ya seperti itulah pokoknya Intinya jadi seperti itu teman-teman Dan Ya kita upgrade langsung RAM nya Kita langsung taruh di sebelah sini aja Teman-teman Upgrade RAM nya itu sebenarnya gak susah sih ya Gampang-gampang aja gitu Nah ini seperti ini teman-teman Ya ini RAM nya Ntar gue fokusin dulu ya Nah ini Dia serinya adalah Apacer 4GB DDR2400CL17 Gitu teman-teman Dan Ya Ini bisa jadi bikin Kenceng sih Ngebut Cobain ya kita ya Kita cobain teman-teman Ya ini kita masukin ke sini Dan Tinggal di kunci aja sebenarnya Udah Yang penting posisinya pas aja Jangan coba-coba masukin RAM DDR3 ke sini ya teman-teman Ini RAM DDR3 nih Ya jangan coba-coba dimasukin nih Ini RAM DDR3 Gak muat teman-teman Nih Kalau misalkan Tuh beda kan Iniannya Tengah-tengahnya ini tuh dia beda tuh Jangan coba-coba dimasukin ya Nanti Aduh Kalau kalian paksain masukin Patah lagi yang ada Ya jangan coba-coba Kalian paksain masukin Nanti bisa jadi patah gitu Gue juga awam sih sebenarnya Untuk gak salah Per laptopan seperti itu Tapi kalau misalkan cuma upgrade-upgrade RAM Kayak gini sih Insya Allah bisa Nah oke Nah sudah Sudah terpasang disini RAMnya Dan kita tutup dulu laptopnya Tapi gak usah dibaut Karena gue pengen lihat apakah dia bener Kapasitasnya 4GB DDR4 Ya DDR4 ini udah bener pasti Karena dia muat disitu Ya Terus apakah dia bener speednya ada di 2400 2400 MHz teman-teman Oke Ya Oke Udah kenceng Gak usah dibaut dulu Karena kita mau lihat Nanti kalau misalkan gak sama Kita bisa retur gitu teman-teman ya Kita nyalain Ini udah pake SSD Jadi nyalainnya itu cepat teman-teman Bootingnya gak lama Ya Dia nyala Asus In Search of Incredible Ini begitu teman-teman Kita upgrade RAM sendiri Harusnya sih fine-fine aja ya Oke Dia loading gak nyala Harusnya nyala sih Harusnya Ini Nyala kok keyboardnya Nah Nyalakan dia Mungkin butuh waktu Agak sedikit lama Untuk penyesuaian RAMnya Ya Ada foto gue disitu Oke Mungkin butuh waktu Untuk penyesuaian RAMnya Dan ya Dia sudah menyala teman-teman Kita tungguin beberapa saat dulu Karena dia baru aja Booting up Kalau misalkan kita langsung Apa ya Kita langsung Otak-atik tuh nanti Dia Kayak orang baru bangun aja lah Orang baru bangun Terus kita langsung suruh-suruh kan Kesel gitu kan Jadi sama gitu Kalau misalkan laptop Baru booting gitu Jangan diapapain dulu Karena dia masih loading Karena dia masih loading Tuh teman-teman Oke Kita masuk ke Control up del Ya Masih belum mau Connect kan Dia masih loading Teman-teman Kita tungguin aja Kita Tungguin aja Dan Ya Masih loading Seperti ini Kita masuk ke Task Manager Bukan Task Master Teman-teman ya Task Master itu Musuhnya Black Widow Ini kita Perbesar aja Terus kita Klik disini Performance Dan kita klik RAM Ya RAM-nya disini terbaca Dual slot ya teman-teman Dual channel 8GB Gitu ya Dan yang available Ada di 2,8GB Dan speednya ada di 2400MHz Terus sekarang kita coba Cek pake CPU-Z disini Kita cek pake CPU-Z Ya gue udah download Aplikasi CPU-Z Open C-ZAM Open C-ZAM Oke Ya tunggu dia loading Teman-teman Disini sih speednya Bener 2400 Kalo yang kemarin User Apa namanya Sellernya bilang Speednya 2400 Tapi pas buat cek disini Adalah 2133 Jadi speednya Lebih rendah sedikit Ya sebenernya Gak masalah Tapi kayak Jatohnya ya Udah Apa namanya Performanya jadi Turun sedikit aja Gitu Kurang serg lah Gitu Orang niatnya upgrade RAM kan Biar Agak kenceng gitu kan Jadi turun Speednya jadi gimana Gitu Ya disini Kita lihat memorinya Ya jadinya 8GB Disini DDR4 Dan speednya bener Ada di 1200 Nah kalo misalkan kalian liat Speed RAM yang di CPU-Z itu 1200 Tapi ternyata liat Kalian liat yang ada di Apa namanya Task Manager itu 2400 Itu sama ya teman-teman ya Di CPU-Z itu Dibagi 2 Dibagi 2 gitu teman-teman ya Disini 1200 1197, sekian Itu 1200 Kita lihat SPD-nya disini Ya Ya 1200 Teman-teman dan Ya disini RAM-nya pake Samsung Chipsetnya pake Samsung Ya teman-teman Jadi si Apache-nya itu Dia chipsetnya pake Samsung Ya Apache-nya teknologi Part number-nya ketahuan Berarti ini original Katanya kalo misalkan gak original Dia di CPU-Z Bagian sebelah sininya itu Dia gak ke deteksi teman-teman Ya kalo ini ke deteksi tuh Kalian bisa liat gak Nah Apacer Terus juga Manufakturnya dari Samsung Chipsetnya Part number-nya kebaca Dan disini Speednya di 1200 Dan Timingnya 17-17-39 Sama ya teman-teman ya Berarti memang Gue beli RAM Sesuai dengan spek Dari komputer ini Karena kalo misalkan Kalian belinya Di bawah spek Yang ada di komputer ini Komputer akan otomatis Ngebaca spek terendah Untuk bisa jalan di dual channel Itu yang gue tau ya Tapi kalo misalkan kalian bisa Ataupun tau lebih jauh Bisa tulis di kolom komentar Karena gue juga Baca-baca Ataupun juga nonton-nonton video Mengenai si RAM ini teman-teman Oke mungkin segitu aja Video gue mengenai update RAM Dari si Lenovo Berapa sih ini? Bukan Lenovo Si Asus M415DA Gitu ya teman-teman ya Kalo misalkan kalian suka sama videonya Di like videonya Di subscribe channel gue Dan disebarkan ke teman-teman kalian Tapi kalo misalkan kalian gak suka sama videonya Di dislike aja Dan disebarkan juga ke teman-teman kalian Kalo Kalian nemuin konten sedilai konten gue Akhir kata gue pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Retok gue Jadi 8GB lagi RAM-nya Terima kasih